Nah ini wajah-wajah tim dari kelompok tiga ya, ada Kak Rifki, Kak Mas Rido, Riki Mardiana, Mbak Suci, dan saya sendiri dengan Yunita. Di sini latar belakang masalah yang kita ambil, yang pertama karena memang saat ini perkembangan teknologi informasi sangat berkembang pesat, maka dari itu dari kelompok tiga mengembangkan perencanaan website di Stadi Kasus Yayasan Al-Hikmah Citra Raya, yaitu website mengenai TK. Nah di sini tujuan penelitian dari kelompok tiga sendiri memang untuk memenuhi syarat kelulusan di mata kuliah IT Project Management, yang memang melakukan pengembangan website di Stadi Kasus yaitu Yayasan Al-Hikmah. Nah untuk menentang langkah yang harus dilakukan yaitu meliputi pekerjaan pertama yaitu sub pekerjaan, tenaga kerjaan yang dibutuhkan, waktu yang digunakan, dana yang harus dipersiapkan, lalu langkah-langkah disusun secara terstruktur sesuai kebutuhan penyelesaian projek yang merupakan bagian dari perencanaan penyelesaian projek. Nah rumusan masalah disini bagaimana melakukan pengembangan website yayasan di Stadi Kasus Yayasan Al-Hikmah Citra Raya. Bagaimana sih langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu meliputi pekerjaan, sama seperti yang tadi di awal saya jelaskan di tujuan penelitian. Lalu metodologi penelitiannya disini untuk mendukung penelitian ini, peneliti mendapatkan data berdasarkan study literatur dari beberapa jurnal yang membahas mengenai pengembangan sistem informasi berbasis website dan langkah-langkah penyelesaian projek sistem informasi sendiri. Nah disini perencanaan manajemen projek sendiri yang pertama ada ruang lingkup projek, tujuan projek, jadwal projek, peran dan tanggung jawab, manajemen komunikasi, manajemen perubahan dan perubahan sistem. Nah selanjutnya untuk presentasinya akan dijelaskan oleh Mbak Suci. Silahkan Mbak Suci. Untuk ruang lingkup projeknya, kita disini teknologi kan belum mulai maju dan canggih ya. Jadi ya untuk segala informasi, semua orang tuh pasti udah nyarinya pada website, internet, apalagi ke Google. Nah disini yayasan Ahlima Cita Raya itu udah punya website tersendiri. Itu untuk websitenya ini udah lengkap semua, tapi semua informasinya masih belum update. Yayasan ini juga bergerak dalam bidang pendidikan, dakwa, dan sosial. Nah dari sini kita lihat masih banyak yang belum update, kayak yang fotonya masih foto lama, terus untuk foto kegiatannya juga masih sedikit, cuma ada tujuan foto kegiatan aja. Terus kemarin waktu kita klik ke biografi ketua yayasan sama ketua dewan pakar, itu kemarin masih kita klik itu 404 non-phone. Jadi artikelnya itu gak ditemuin. Kemarin juga sesuai permintaannya Pak Bahra sebagai pemilik websitenya, dan sebagai ketua dan pakar biayasan Ahlima Cita Raya, beliau minta ditambahin buat list-list modul Taucia Online-nya diperbarui. Jadi kita masukin lagi untuk yang modul-modul terbaru untuk Taucia Online-nya. Terus kemarin juga minta ditambahin PDF tentang surat-surat pendirian dari Yayasan Ahlima Cita Raya ini. Selain itu, kemarin minta ditampilin juga surat pengurus Yayasan Ahlima Cita Raya periode 2020-2025. Nah, serta kemarin di bagian sebelah kanan, di bagian bawah itu ada brosur TK Al-Hikmah. Beliau juga minta di-update menjadi brosur Tahsin. Next, Kak. Nah, tujuan dari proyek kami yaitu selain untuk mengembangkan sistem website Yayasan Ahlima Cita Raya, seperti mengupdate informasi-informasi yang masih belum terupdate. Jadi, website ini terlihat lebih fresh dan informasi-informasi yang disampaikan itu up to date. Untuk faktor-faktor penentu keberhasilan proyek, salah satunya itu ada informasi-informasi yang diberikan secara awal. Juga itu salah satu faktor penentu juga sih. Jadi, kalau informasi yang kita dapatkan tersendat atau akhir-akhir, itu kita jadi bingung juga untuk mulai proyeknya. Kemudian, commitment dan dukungan dari pihak lembaga. Kemudian, commitment dan dukungan dari tim proyek. Jika tersediaan SDM yang sesuai dengan kompetensi masing-masing. Kontinuitas pelaksanaan proyek tanpa adanya interupsi. Disiplin pelaksanaan sesuai dengan rencana kerja proyek. Dokumentasi proyek yang baik dan lengkap. Serta tersedianya semua prioritas pendukung proyek yang sesuai dan memadai. Next, Kak. Keuntungan yang diharapkan. Keuntungan yang diharapkan ada beberapa keuntungan. Yang pasti itu ada keuntungan juga untuk lembaga. Dan yang pasti juga ada keuntungan juga untuk pengunjung website. Untuk keuntungan di lembaga sendiri itu untuk penyampaian informasi kepada pengunjung website. Jadi, pengembangan informasinya jadi lebih update. Terus, lebih mudah melakukan publikasi program penggunaan lembaga kepada masyarakat. Misalnya, ada kegiatan-kegiatan apa, yang tentang keunggulan-keunggulan dari Yayasan El Kementerian Citaran Raya. Itu bisa diapain. Selain itu, membangun image di masyarakat dengan ditampilnya surat keputusan pendirian Yayasan kepada hal lain. Jadi, kan tadi beliau minta ditambahin surat keputusan ini SKSK tentang pendirian Yayasan. Sehingga kalau misalnya sudah ada SKSK ini, masyarakat yang melihat mungkin, oh ini Yayasan ini sudah punya surat izin dari dinas sosial atau dari dinas pendidikan, seperti itu. Kemudian, untuk brosur yang ilmu tahsin itu, jadi kan di sana ada pembelajaran untuk ilmu tajudnya. Nah, berarti di situ juga ada brosur-brosur tentang ilmu tahsin, tahfiz, dan bahasa Arab. Untuk keuntungan sendiri dari pengunjung websitenya, masyarakat atau pengunjung websitenya lebih mudah melihat informasi perkembangan lembaga dan program-program baru, unggulan, dan agenda kegiatan yang sedang dijalankan. Nah, kayak misalnya ada agenda-agenda tahsia berikutnya juga kan itu ada di tampilan di websitenya. Kemudian, ada lebih nyaman mendapatkan informasi mengenai tahsia terupdate yang dapat dilakukan di mana saja dan tetap saja tanpa ada batasan waktu. Nah, dengan adanya tahsia-tahsia yang terbaru, sehingga masyarakat atau pengunjung websitenya jadi tahu ada tahsia-tahsia terbaru yang sudah disampaikan. Selain bisa mengetahui informasi tahsia yang baru, modul tahsia-tahsia juga itu bisa di-download, jadi masyarakat bisa baca kembali-baca kembali tahsia yang disampaikan oleh Yahya Asana Likmat Citraraya. Memudahkan pengunjung untuk membedakan informasi mengenai berita maupun info-info yang disampaikan di website oleh Yahya Asana Likmat. Di sini kita juga menyampaikan, membuat tab berita dan tab info. Jadi, masyarakat bisa membedakan mana yang tentang informasi tentang berita, mana informasi yang disampaikan untuk info-info seputar Yahya Asana Likmat Citraraya. Kemudian, di sini masyarakat juga bisa mengetahui tentang suara keputusan pendidikan Yahya Asana Likmat yang telah disetujui Dinas Sosial Kabupaten Tanggerang, Kemengu HAM RI, serta Dinas Kependidikan Kabupaten Tanggerang. Selain itu, karena ditampilkannya pengurus Yahya Asana Likmat, sekretarisnya, Madaharanya, jadi masyarakat jadi tahu untuk kepengurusan Yayasan Ahli Mancicara Raya. Nah, untuk jadwal proyek sendiri, itu kita memakan waktu sekitar, sebenarnya sih di sini ya, harusnya 90 hari ya, untuk mengalasi sistem. Terus, untuk yang maintenance waktunya, kita sekitar 10 hari. Ini belum dibenerin, ini pesetnya kan. Untuk yang misalnya terjadi, apa, maintenance waktu, apa namanya, kalau misalnya kita ada perubahan jadwal, kita mencatamkan 10 hari. Untuk total-total, persediaan pembuatan proyek, penutupan proyek adalah ya sekitar 102 hari. Untuk dimulai dari durasi waktu yang diperlukan, yaitu, pertama, kita analisis dan sistem itu selama 28 hari. Mulai dari 7 Desember sampai 18 Januari 2021. Kemudian, desain aplikasi selama 9 hari, itu mulai dari 9 Januari sampai 20 Januari. Programming selama 17 hari, mulai dari 21 Januari sampai dengan 8 Februari. Testing program selama 5 hari, mulai dari 9 Februari dan 16 Februari. Dokumentasi kita lakukan selama 31 hari, itu mulai dari 9 Januari sampai 8 Februari. Atau lebih tepatnya, selama melakukan pengembang sistem, dilakukan dokumentasi. Maintenance selama 30 hari, jika ada kejadian yang tidak diinginkan, kita melakukan maintenance administrasi selama 89 hari, mulai dari dimulainya analisis sampai terselesaikannya maintenance tersebut. Untuk jadwal proyek, struktur organisasi proyek, kita disini, kita mulai dari project owner langsung sih. Jadi, untuk project owner, kita disini ada Pak Rifki, Bayhaki, untuk manajer proyeknya itu Arido Gusti. Sistem analisisnya itu Pak Rifki Mardiana, desainer-nya saya sendiri, Karunia Sucun Setari. Programmer-nya itu, manajer proyeknya langsung itu Pak Arido Gusti. Untuk dokumenter-nya, saya kembali, Karunia Sucun Setari, administrasi-nya dilakukan oleh unitnya bulan sari, dan tes itu dilakukan oleh gila. Next, Kak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Pak Riki. Terima kasih, Mbak Cucu, atas waktunya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri mengenai peran dan tanggung jawab. Peran dan tanggung jawab masing-masing berasional atau kelompok dengan mengacu pada form penugasan tim proyek, proyek tim asesmen sebagai berikut. Yang pertama, membuat rencana kerja proyek. Yang kedua, menugaskan pekerjaan ke anggota tim proyek masing-masing. Memonitor jalannya proyek dan kerja tim proyek. Yang keempat, bertanggung jawab atas keberhasilan sebuah institusi proyek. Memastikan proyek dapat berjalan dengan sukses sesuai dengan jadwal dan ruang lingkup yang disetujui. Yang keempat, mengadakan meeting proyek secara berkala untuk menangani permintaan perubahan membuat progres berdepot. Yang keelapan, menyempatani penganalisa sistem dengan desainer sehingga antara hasil sistem analis dan bentuk aplikasi sesuai yang diharapkan. Yang kesembilan, melaporkan setiap kemajuan proyek, hasil dan hasil akhir proyek kepada pemilik proyek. Dan yang kesepuluh, membuat dokumen manajemen proyek yang diharapkan oleh administrator. Sistem analis atau analisis sistem. Yang pertama, melakukan analis sistem yang akan dibangun dengan cara wawancara dengan pihak yang ditunjuk. Yang kedua, membuat statement of purpose. Yang ketiga, membuat kamus data. Yang keempat, melaporkan hasil pekerjaan kepada manajemen proyek. Yang kelima, berdiskusi dengan manajemen proyek dengan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan perencanaan manajemen proyek. Yang keenam, berdiskusi dengan desainer. Yang ketujuh, membuat dokumentasi analisa dan desain sistem dibantu dokumentator. Untuk desainer, yang pertama, desain aplikasi. Misalkan bentuk menu aplikasi, bentuk form, bentuk report, dan lain-lain. Yang kedua, berdiskusi dengan penganalisis sistem tentang desain aplikasi agar sesuai dengan perusahaan. Yang ketiga, berdiskusi dengan programmer tentang maksud bentuk desain aplikasi yang dibuat. Dan yang keempat, membuat dokumentasi desain aplikasi dibantu oleh dokumentator. Next, Mbak Minita. Untuk program ini, pertama, membuat program aplikasi selain dengan hasil analisa dan desain dan berdiskusi dengan desainer aplikasi dan analis sistem agar program yang dibuatnya sesuai dengan yang ditentukan. Yang kedua, memberi usulan pada desainer dan menganalisa sistem bila memang diperlukan. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan kepada desainer dan analisis bila ada hal-hal yang kurang jelas. Yang keempat, memperbunuhkan perasaan kemasalahan informasikasi. Dan yang kelima, membuat dokumen program atau dokumentator. Untuk dokumentator sendiri, yang pertama itu membuat dokumentasi sistem. Misalkan desain sistem berkoordinasi dengan sistem analis, desainer, dan programmer. Yang kedua, membantu manajer proyek dalam membuat dokumen manajemen proyek. Dan yang ketiga, mendokumentasikan manajemen proyek setelah dibuat oleh administratif proyek bersama administrator bekerja sama dengan administrator untuk membuat dokumen manajemen proyek. Next, Mbak Minita. Administrator membuat proyek dari awal hingga akhir proyek. Selanjutnya, membantu manajer proyek dalam membuat dokumen manajemen proyek. Dan yang ketiga, mendokumentasi arsip-arsip yang berkaitan dengan administrasi proyek dan berkoordinasi dengan dokumentator. Untuk tester sendiri, yang pertama itu melakukan tes terhadap program aplikasi yang telah dibuat. Yang kedua, membuat list tentang hal-hal yang perlu diperbaiki. Yang ketiga, memberi rekomendasi maupun usulan tentang solusi permasalahan yang dihadapi. Dan yang terakhir, membuat dokumentasi tentang hasil program administrasi. Next, Mbak Minita. Untuk manajemen komunikasi, persiapan pertemuan, hal-hal yang harus dipersiapkan dalam hal pertemuan. Yang pertama, yaitu mendistribusikan agenda meeting. Selamat-selamatnya sehari sebelumnya. Pembahasan topik berdasarkan urutan kepentingan, dimulai dengan topik yang sudah. Dan setiap topik diberikan alokasi waktu. Kedua, mendistribusikan materi meeting, agenda, serta informasi lokasi dan waktu. Dan ketiga, setiap anggota projek bertanggung jawab untuk melakukan persiapan, hadir, dan berpartipasi aktif dalam meeting. Yang keempat, pemimpin meeting dan fasilitator memastikan meeting dapat berjalan pada jalurnya dan efektif sehingga tujuan meeting dapat tercapai. Sesuai dengan harapan. Yang kelima, akan menunjuk seorang notulen untuk membuat dokumentasi meeting dan menterisibusikan dengan tepat. Dan yang keenam, terakhir yaitu meeting paling sedikit membahas topik berikut. Poin A-nya kemajuan projek, poin B aktivitas yang akan segera dilaksanakan, dan poin terakhir, pembahasan ulang kontrak perubahan. Change review. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Rifki. Terima kasih. Ada yang perubahan di tengah-tengah, hanya tambahan, atau bahkan dalam kesimpulannya ya, dalam akhir. Jadi di sini kita sudah bagi-bagi, artinya kita bagi yaitu dalam perjalanan suatu projek untuk melakukan permintaan perubahan. Untuk mengantisipasi akan hal tersebut, maka perlu disusun suatu prosedur. Prosedur untuk mengontrol perubahan dalam satu projek sering disebut dengan prosedur kontrol perubahan atau change control prosedur. Nah, prosedur kontrol perubahan itu adalah setiap modifikasi yang telah disetujui ataupun perubahan pada jadwal dan biaya projek harus mengacu pada prosedur berikut. Satu, pengajuan perubahan dapat berhasil dari setiap anggota tim apabila diperlukan, terutama untuk perubahan yang akan mempengaruhi jadwal dan ruang lingkis kerja. Lalu, yang kedua, persetujuan pada prosedur berikutnya adalah perubahan yang akan menunjukkan persetujuan terhadap perubahan jadwal. Karena sekali lagi, yang perlu kita ketahui bersama, setiap perubahan itu kan tentu nanti akan berpengaruh pada jadwal prosedur anggota tim dan terutama pada AAB-nya. Jadi, kita harus benar-benar bisa, ketika kita bisa me-edit dengan baik tanpa merubah jadwal dasarnya, maka kita tidak akan terlalu berpengaruh ke belakangnya. Next, mbak. Lalu, di setiap pengajuan perubahan tentu ada poin-poin yang harus dipenuhin ya, yaitu suatu perubahan dapat diajukan ke manager project melalui komunikasi formal, yaitu meeting regular ataupun non-formal. Jadi, komunikasi lainnya bisa langsung, bisa juga melalui pesan tertulis. Pesan tertulisnya yaitu mengisi form perubahan atau CRF, ada di lampiran, kita juga sudah mengajukan lampirannya untuk diajukan sebagai usulan perubahan. Lalu, yang ketiga, mencatat CRF pada catatai permintaan perubahan, juga sudah ada di lampiran. Pada perubahan-perubahan yang terjadi pada proyek kita, itu tentu saja bisa dimonitor. Monitor perubahan yaitu, satu, apabila form permintaan perubahan telah disetujui, pekerjaan dapat langsung dimulai ya, tanpa harus menunggu rapat yang kedepannya lagi, jadi bisa langsung ditujui. Lalu, yang kedua, project manager project akan mengubah jadwal project atau kerja untuk mengakomodasi perubahan yang telah disetujui, lalu mempresentasikannya dalam meeting project. Project manager harus ditanggungkan permintaan perubahan apabila perubahan telah disetujui. Nah, setelah tadinya sudah ada perubahan itu melalui prosedural ya, karena setiap perubahan itu harus tercatat, karena nanti akan berpengaruh pada laporan kita ke project owner seperti itu. Sementara disini pengembangan sistem yang sudah kita eksekusi pada yayasan Al-Hikmah sendiri yaitu, yang pertama kali pengembangan sistemnya adalah menambahkan tab baru. Kenapa tab baru ini harus? Karena kita melihat adanya pengembangan di masa depan atau up to date, karena ketika kita yang lama kan sudah tidak up to date lagi. Jadi, supaya kita bisa lebih terkelompok menjadi lebih bagus, maka kita tambahkan tab-tab baru itu. Tentu saja tab baru itu berfungsi untuk, nah seperti itu bisa kita lihat gambar alaman home setelah diupdate, yaitu dengan adanya penambahan tab berita dan artikel. Jadi, biar web ini dinamis ya ke depan ya, bisa menampilkan berita terbaru misalnya tentang COVID-19 dan artikel-artikel yang bisa terus diupdate oleh administrator web nantinya. Next. Nah, disini menampilkan list berita terkini. Setelah ditambahkan tab berita selanjutnya, ditambilkan info-info yang tersiap yang kami terima dari Yayasan Al-Hikmah Citra Raya. Gambar 2 ini menampilkan list berita yang terkeni mengenai Yayasan Al-Hikmah Citra Raya. Nah, kita bisa lihat sudah diberikan nomor supaya lebih mudah untuk kita baca, yaitu alaman berita, ada nomor. Nah, itu thumbnail untuk berita. Ada di sebelah itu ada thumbnail-nya ya untuk kita supaya kita bisa penasaran seperti itu. Jadi, dibutuhkan thumbnail, lalu informasi user yang memposting tentu saja itu diposting oleh siapa. Jadi, kita biar bisa langsung ini dari admin-nya atau dari lihat yang mana. Lalu, ada jadi berita. Itu syaratnya harus bold ya, dia harus terlihat lebih mencolok supaya mudah dibaca. Lalu, informasi kapan berita diposting. Biar kita tahu berita ini terbaru atau kapan. Lalu, sebagian deskripsi berita. Jadi, intinya awal berita atau berita yang akan mengacu. Lalu, ada juga tombol teks untuk menuju ke halaman detail berita. Bentuknya link. Jadi, di klik nanti dia akan langsung mau munculkan teks secara utuh. Lalu, yang ketujuh item list berita itu sendiri. Next. Nah, di sini juga ada selain pengembangan sistem, di dalam pengembangan sistem maksudnya ada ketika di klik nanti akan seperti ini beritanya. Jadi, secara utuh kita bisa membaca. Jadi, ini kita sudah mengadopsi dari website berita pada umumnya yang lebih kekinian. Karena sebelumnya belum seperti ini ya untuk website biasa kita sendiri. Next, bisa dilanjutkan oleh projek kreator kita. Silahkan, Bapak. Terima kasih, Pak Rizky. Selamat datang. Jumlah berkata. Mbak Nita, saya share screen ya. Ayo silahkan, kayaknya udah bisa diambil deh. Semuanya bisa akses kan ya, Mbak Linda ya? Ya, bisa. Iya, bisa dulu ya. Sudah nampil, Mbak? Sudah, 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 sudah. Sudah. Oke, nah sini kita flashback lagi yang tadi dielahsi oleh Tarif T. Di sini, kami ada perubahan, kitab item ini. Itu ya, makam yung pertanyaan sebelumnya itu. disini tuh belum ada tuh berita ini untuk ini ya web yang awalnya lalu kami develop disini ada artikel itu penambahan yang pertama lalu disini kita ada list berita jadi disini belum ada list berita di tab ini jadi kita masuk list berita nah disini nanti ada list berita ada panelnya ada judulnya ada post base apa berapa di post ada deskripsi singkatnya ada untuk nama detailnya disini ini untuk lalu disini ada detail berita sudah kami tambahkan disini ini dia ada judul kapan postnya berapa kali dibisa ini covernya ini deskripsi link lengkapnya lalu kita masuk ke list artikel disini juga kami ada penambahan data artikel disini kami ngambil artikel islam dan pendidikan ini sama seperti berita tadi ya ada panelnya ada judul post base siapa kapan deskripsi dan yang selanjutnya lalu kami juga ada penambahan detail untuk e-call sama seperti tadi artikel kapan di post berapa kali dibaca ada covernya disini ada juga deskripsi lengkapnya lalu ada tambahan dari albahra disini kami ada menambahkan beberapa foto 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 kegiatan jadi awalnya itu fotonya awalnya seperti ini kami menambahkan sampel foto kalau bahwa kalau sampai sini aja datanya sekarang terus kami tambah terus jika ini sudah ada untuk ini masukkan untuk lihat untuk menambahkan ini disini ada sudah dibuat ada sini ada panel admin disini sudah ada pinggir foto saja disini ada listnya list admin disini juga ada tambahan foto foto tambah nanti refresh kita muncul lagi yang terbaru disini itu untuk yang text yang pertama yang kedua itu dari Pak Lebahra ada penambahan untuk pdf tawsi ya lumayan banyak nah karena ini kami masih di lokal jadi kami menambahkan berapa awalnya itu kan kalau di yang sekarang ini kan masih tujuh sekarang kami tambah ada 2 2 pdf kita udah hosting di server nanti kami tambah tambah lagi ini lumayan banyak pdf dan ini juga bisa di download kita download terus juga dibuka dan ada hasilnya kita tinggal tambah ini juga tambah sama seperti disini dan ditambah tosia online ingat tambah aja tambahkan tosia bulunya apa file-nya apa simpan langsung terap dari sini oke selanjutnya disini ada penambahan untuk audio jadi awalnya di platform kami untuk dat masih seperti ini foto-nya deskripsi masih seperti ini update dan data-data itu dari panel seperti ini foto-in terbaru ada judul juga ada deskripsi juga ada perubahan saya lihat perubahannya lalu yang ini 404 ini di website yang lama kami mungkin 404 nah palbara dan minta untuk detailnya jadi kami buatkan ini ada covernya ada namanya ada deskripsi kalau palbara juga ada foto-nya ada menu deskripsi juga lengkap sama juga di klik oke untuk ini detailnya yang perubahan detik selanjutnya itu ada penambah PDF kami buat itu sama seperti kayak disosial online kita ditambahkan detail geografinya dan Pak Bahra ngasih ada 6 sudah kami masukkan sini semua bisa di-download download dan SKS kami sih yang dibilang tadi terakhir ada kita perubahan brosur jadi yang 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 di-set lama terus Pak Bahra minta seperti ini sudah kami update update-nya ini ada di panel juga update-nya ada iklan tinggal mengubah yang tidak saya supaya kami tinggal berubah